Persekusi di Balai Desa Sumurber, Kejamatan Panjang, Gresik, Jawa Timur, viral di media sosial. Seorang pria dilumuri kotoran sapi oleh sejumlah warga. Aksi persekusi ini dipicu ke kesalan warga terhadap sang pria yang kerap melempari Balai Desa Sumurber dengan kotoran sapi. Pria yang dipersekusi warga diketahui bernama Suhud. Aksi persekusi tersebut terjadi pada Sabtu 22 Januari lalu. Warga bernama Muhammad Natik mengatakan Suhud sudah berulang kali kepergok warga melempari kotoran sapi ke arah Balai Desa. Suhud sedianya sudah kerap ditegur dan dinasehati, namun ia terus mengulangi perbuatannya. Natik sendiri berharap kasus ini segera terselesaikan dengan mediasi seusai Suhud dilaporkan ke pihak kepolisian. Natik mengatakan aksi Suhud sangat perugikan warga. Hal ini karena Balai Desa pernah tutup selama satu setengah bulan lamanya setelah dilempari kotoran sapi. Saat dikonfirmasi kasat reskrim Polres Gresik, Ibtu Wahyu Rizki juga membenarkan kejadian tersebut. Wahyu mengatakan Suhud pernah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelemparan kotoran sapi ke Polsek Panjang pada 2016 silam. Sebelum aksi persekusi tersebut viral, warga juga telah mengunggah rekaman CCTV kalau Suhud mengotori Balai Desa. Suhud sendiri pernah mendekam di balik jeruji besi atas kasus pencurian kayu di lahan kas desa pada 2019. Pada 2013, Suhud juga pernah dilaporkan sekdes karena perbuatan tak menyenangkan. Suhud sempat difonis hukuman 4 bulan penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!